Sampai jumpa di video selanjutnya. Salah satunya dengan menggencarkan promosi produk industri kreatif di Jawa Barat. Diperlagakan beberapa model di Fashion Show. Inilah beberapa produk UMKM asal Jawa Barat yang mengusung konsep green economy atau ekonomi hijau dengan menggunakan teknik eco print. Fashion Show dalam KKJ 2022 ini pun menjadi salah satu upaya Dekra Nasda Jawa Barat untuk memulihkan UMKM di Jawa Barat yang masih berupaya bangkit dari keterpurukan saat pandemi COVID-19. Menurut Ketua Dekra Nasda Jawa Barat Atalia Praratia Kamil, hingga saat ini masih ada setidaknya 37.000 UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk memulihkannya, pihaknya pun berupaya melakukan berbagai hal, mulai dari pelatihan SDM UMKM, bantuan permodalan melalui kredit mesra hingga promosi. Kemudian kita juga dorong bagaimana produk-produk ini mampu untuk bersaing, tidak saja dalam kegiatan negeri, termasuk yang saat ini dilakukan adalah tekannya promosi. Nah promosi ini tentu menjadi satu hal yang satu, tinggal banyak sekali para pelaku usaha, di beberapa waktu belakangan ini mereka memiliki banyak produk tapi tidak memiliki untuk kemudian terserat begitu, atau kemudian terjual. Makanannya promosi ini penting sebalik, untuk kemudian kita upayakan agar supaya betul-betul para pelaku usaha pun menjadi tidak siasnya karena sudah mereka fasilitkan. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan UMKM untuk unjuk diri. UMKM yang mengusung green economy pun dinyatakan memiliki nilai plus. Apalagi konsep green economy pun menjadi salah satu tema yang diangkat dalam G20. Nah inilah kesempatan produk UMKM unjuk diri. Pertama produknya harus berkualitas, kemudian kedua produk UMKM segera registrasikan ke katalog, dan ketiga harus punya nilai plus. Nah tema tahun ini nilai plusnya adalah green economy. Kegiatan tersebut pun seiring dengan arahan Presiden agar minimal 40% belanja pemerintah harus produk UMKM dalam negeri yang artinya 160 triliun dari 400 triliun rupiah anggaran belanja Jawa Barat. 27 kota dan kabupaten mengikuti gelaran tersebut termasuk 56 OPD di pemerintahan Provinsi Jawa Barat.